Pemerintah Kabupaten Kuburaya akan mempercepat proses pembekaran tiga kecamatan yang ada di Kuburaya mengingat wacananya telah mulai sejak 2018. Ketiga kecamatan tersebut yakni Sungai Raya, Teluk Pak Kedai, dan Batu Ampar. Diketahui kecamatan Sungai Raya akan dimengkarkan menjadi kecamatan Kumpai Raya, kecamatan Batu Ampar dimengkarkan menjadi kecamatan Padang Tikar, dan sebagian kecamatan Kubur dan kecamatan Teluk Pak Kedai akan dimengkarkan menjadi satu kecamatan yakni Kertamulia. Muda Mahindrawan Bupati Kuburaya berharap proses pembekaran kecamatan dapat realisasi pada tahun 2021 ini sebab proses dari semua persaratan saat ini tengah berjalan dan peraturan daerah sudah dibuat dan akan dimasukkan ke dalam program legislasi daerah. Muda Mahindrawan menilai desa-desa di kecamatan Sungai Raya khususnya sebagai ibu kota kabupaten layak untuk dimengkarkan sebab jumlah penduduknya telah mencapai 235.000 jiwa dan kondisi ini dinilai sangat rentan jika tidak dimengkarkan. Itu saya kira tidak ada sulitnya karena itu ada komunikasi karena kan di mekari kecamatan tidak ada konsekuensi terbebani misalnya dana lokasi dari pusat maupun dari provinsi jadi saya kira ini bisa cepat lah yang penting perdanya kita percepat saja nanti apakah bisa perdanya inisiatif juga tidak masalah nanti bisa cepat supaya kita bisa memaksimalkan kerja-kerja ini Muda menambahkan proses pemekaran kecamatan Sungai Raya ini sudah diwacanakan sejak tahun 2006 dan terpaksa ditunda karena saat ini lebih mementingkan yang lebih besar yaitu pemekaran Kabupaten Kuburaya dari Kabupaten Mempawah pada tahun 2007 Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Ainews melaporkan